Selamat pagi para pendengar Radio Good News yang setiap bergabung dengan kami setiap hari Senin pagi. Hari Senin pagi dari jam 7 sampai jam 8.30 ya. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu gembira, selalu sehat. Yang pasti selalu kita dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Ya begitu. Tetapi pujian ini di akhirnya dikatakan, ku mau hidup menyenangkanmu. Karena itulah kerinduanku. Oh. Ya. Oke. Biarlah kita akan tetap mau dalam keadaan apapun menyenangkan Tuhan. Oke selanjutnya saya serahkan kepada, oh ada Ibu Diana dulu. Selamat pagi Ibu Diana. Pagi. 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 Pagi Hilda. Pagi. Pagi. biar kita boleh diberkati. Pagi. 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 Kristian, kasih Tuhan dari Pa Hani. Kesihan kasih Tuhan dari Pa Hani. Ini sekedar sedikit pengantar saja ya, karena saya juga tidak terlalu mengerti medis gitu, bahwa ini adalah jenis kanker darah dan sumsum tulang begitu ya yang saya baca di apa namanya, salah satu web resmi gitu,houekni jaringan spawn dalam tempat sel darah dibuat sehingga tidak dapat menghasilkan darah putih yang matang kata-kata anda. Nah tentu sel darah ini diperlukan tubuh kita, baik darah putih, darah merah, kepingung darah, dan sebagainya. Sebelumnya kita mau berkenalan dulu dengan Pak Hany ini. Pak Hany, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Tati. Selamat pagi semua pendengar Radio Good News. Semoga semua sehat pagi hari ini. Ya, amin. Selamat pagi, kalau boleh tahu domisilinya di kota mana, Pak? Saya domisili di Jakarta, Ibu. Oh, oke. Di Jakarta. Ya. Pak Hany ini berdomisili di Jakarta. Kalau boleh tahu, Pak, sebelum terdiagnosa penyakit ini, AML ini, apakah Bapak masih aktif bekerja? Ya, jadi memang sebelum terdiagnosa penyakit ini, saya masih aktif. Dan memang saya ini jarang sakit, Ibu. Jadi, diagnosa ini memang betul-betul seperti mendadak gitu kejadiannya. Oh, iya. Ya, jadi kita tidak menduga ya bahwa ternyata tubuh kita ada sesuatu menyimpan, apa ya, Seperti bom Atom, kalau begitu ya, Pak, ya, karena mengagetkan tentunya, ya. Ya, benar-benar. Oke. Bu Diana, silakan mau berkenalan dengan Pak Hany. Pak Hany, selamat pagi. Salam sehat selalu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Setelah Pak Hany bergabung di Paguyuban Pelangi, pada waktu itu saya masih sebagai ketua Paguyuban Pelangi. Itulah saya baru kenal Pak Hany. Jadi, belum terlalu lama juga ya, Pak, ya, baru beberapa. Ya, lumayan sih ya, Pak, ya. Tahun berapa tuh ya, Pak? Kira-kira tahun 2017, apa 18 ya, Pak? 19. Kebetulan pas World Cancer Day di Paguyuban Pelangi. Ingat, saya karena begitu banyak anggota, jadi saya nggak terlalu masuknya kapan. Kenal Pak Hany, kemudian Pak Hany datang di acara kemukasi, Nah, disitulah Pak Hany cerita bahwa beliau terkena lekenia gitu. Dan menjalani pengobatan yang cukup panjang ya, Pak Hany ya. Dan juga, kalau saya, kesekiannya ini juga berat juga ya. Tetapi, apa yang dirasakan Pak Hany itu, Apa, karena Tuhan menopang Pak Hany, dan Pak Hany juga berserah kepada Tuhan, Sehingga Pak Hany bisa merasakan sukacita selalu, Walaupun harus menjalani pengobatan yang cukup panjang. Mungkin saya nggak banyak bicara, silakan saja Pak Hany memberikan testimoninya, Pengalamannya untuk bisa berbagi kepada banyak orang, Sehingga orang juga bisa mendapatkan kekuatan melalui testimoninya Pak Hany di pagi hari ini. Silakan Pak Hany. Ya, terima kasih Ibu Diana. Ya, para pendengar setia radio good news, good people semuanya, Setiap Senin kita selalu bertambah pengetahuan ya, Setiap Senin kita bertambah apa saja yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita ya, Selain kita bekerja tentu, kesehatan kita juga tidak kalah pentingnya. Ya, karena harta paling mahal itu ternyata, Bagi kami yang sudah mengalami sakit seperti ini, Ternyata kesehatan. Gitu, kenapa? Ya, mari kita dengarkan bersama-sama nih ya. Oh ya, Pak Hany, Waktu terdiagnosa, Untung diketahui tentang AML ini Atau Bapak harus ke beberapa dokter dulu Untuk menegakkan diagnosa tentang AML ini, Pak. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Teddy. Jadi, saya mulai sharing ini Mungkin juga akan berguna bagi para pendengar radio good news di pagi hari ini. Jadi, sebetulnya gejala yang saya alami ini, Kejalan yang saya alami ini seperti kita kalau mau terkena flu, Kepala pusing, kemudian badan enggak enak, Ya, mungkin istilah, ada istilah Jawa kalau kita bilang sumung-sumung. Seperti biasa, kita Indom penadol, Dan tiga hari, Hilang, timbul, hilang, timbul, Dan seterusnya sampai akhirnya kita, Saya tetap beraktivitas, Bekantor, kemudian siang pulang lebih awal, Enak, Dan seterusnya sampai, Mungkin tiga hari ya, Tiga hari kok masih enggak, Enggak berubah. Kemudian saya ke dokter, Yang kebetulan ya, Pelambanan di dekat rumah, Berikan obat resep, Saya minum juga, Atau sampai tiga hari juga, Kondisi naik beru, Naik beru, Kemudian, Tapi meningkat rumah sakit, Di sana, Ketemu dengan dokter spesialis, Berikan obat antibiotik, Meminta untuk ransian, Sebagian masyam, Tapi juga, Obat habis, Kondisi up and down, Up and down, Saya juga masih ke kantor, Kemudian, Itu hari beberapa ya, Mungkin seminggu, Seminggu di Januari, 2018, Kemudian sore hari, Kebetulan saya, Kencing, Di toilet, Di situ saya kaget, Karena saya lihat, Di kloset, Kok ada, Seperti, Setitik, Darah, Yang, Jatuh di, Kloset itu, Oke, Saya menyampaikan, Ke istri saya, Eh, Ini, Kenapa ya, Karena langsung pikiran saya, Ini hubungannya dengan, Kloset, Dan, Gak lama setelah itu, Malumnya, Saya merasakan, Maaf, Saya mungkin ada sebut, Itu, Apa, Testikel saya itu, Membesar, Para pendengar, Dan, Membesarnya itu, Extreme, Jadi, Sampai tiga kali, Dari, Ukuran normal, Dan, Sangat sakit, Kalau kesenggol, Kemudian, Karena itu, Malam hari, Kami gak bisa, Ke rumah sakit, Akhirnya, Pagi hari, Anak saya, Melakukan, Random booking, Kita ke rumah sakit, Di, Bilangan, Jakarta Selatan, Dapet, Kemudian, Langsung, Karena kita, Asumsinya, Associate dengan, Prostat, Pasti yang kita cari, Adalah, Spesialis, Virologi, Random aja, Kalau masuk, Rumah sakit, Dan itu, Kondisi saya, Sudah mulai demam, Mulai demam, Sampai rumah sakit, Tapi, Kamar, Pagi hari itu, Masuk, Demam saya, Udah meningkat, Berarti, Ke-9, Sampai, 40 lah, Langsung, Saya di handle, Dan, Infus, Kemudian, Spesialis, Urologi itu, Menatakan, Reksa, Wah, Pak, Ini sepertinya, Positif, Pak, Prostat, Gitu, Ia, Ikut aja, Apa yang disampaikan dokter, Tapi, Puji Tuhan, Ternyata, Purologis ini, Mengganteng, Dokter lain, Yang, Seingin saya, Itu internis, Tapi, Beliau juga, Hematologis, Kemudian, Beliau, Minta, Dilakukan, Blood test lengkap, Nah, Disitu, Kesokan harinya, Hasilnya, Disampaikan, Ke istri, Sama anak, Karena saya, Kondisi, Udah gemam, Di dalam kamar, Anak, Dan, Istri, Menyampaikan, Ke saya, Penudian dari, Ternyata, Hasil, Blak test itu, Sangat, Mengagetkan, Kami, Sekeluarga, Ternyata, Blak count saya, Memang, HP, White blood, Composite, Semuanya, Jepel, Blok, Biar, Silahkan, Pak, Biar, Pak, Oke, Oke, Jadi, Ternyata, Hasil, Blak test itu, Sangat, Mengagetkan, Kami, Sekeluarga, Dan, Saya, Enggak, Diberitahu, Memang, Ternyata, Semuanya, Anjlok, Jeblok, Kemudian, Si dokter, Spesialis, Hematologi ini, Menyampaikan, Ke keluarga, Bu, Ini, Sepertinya, Kalau, Melihat, Hasilnya, Kondisi, Bapak, Ini, Mengarah, Ke, Maaf, Lekemia, Masa, Saya, Bisa, Memahami, Mungkin, Betapa, Betapa, Kagetnya, Keluarga, Mendengar, Info, Yang Disampaikan, Dokter, Itu, Karena, Kami, Sebagai, Awam, Juga, Wah, Lekemia, Di Mata Awam, Pasti, Waduh, Sesuatu, Yang Bagaimana, Begitu, Singkat Cerita, Dokter, Mengatakan, Nah, Ini, Untuk, Memastikan, Apakah, Pasihan, Positif, Lekemia, Itu, Harus, Dilanjutkan, Dengan, Tes, Musung, Tulang Belakang, Atau, Kalau, Umum, Disebut, Bone Marrow, Tes, Tes Bone Marrow, Jadi, Itu, Diambil, Apa, Semacam, Suntikan, Di Tulang Belakang, Kemudian, Dilakukan, Tes, Untuk, Memastikan, Nah, Akhirnya, Kami, Sekeluarga, Berdiskusi, Dan, Kebetulan, Dokter, Itu, Juga, Sangat, Bijak, Mengatakan, Mungkin, Ibu, Dan, Keluarga, Kalau, Ada, Opsi, Pengobatan, Di, Tempat, Lain, Mungkin, Coba, Dipertimbangkan, Jadi, Awal, Gianose, Yang Saya Alami, Mungkin, Nanti, Setelah Ini, Saya, Akan, Lanjutkan Kembali, Atau, Saya Langsung, Atau, Bagaimana, Ini, Ibu, Teti, Sebagai, Usnya. Iya, Pak, Jadi, Awalnya, Memang, Tidak, Tidak, Ada Gejala, Yang Spesifik, Untuk, Penyakit Berat, Seperti, Leokimia, Ini, Ya, Pak, Ya, Justru, Yang Terasa, Di Prostatnya, Gitu, Ya, Betul, Betul, Iya, Silahkan, Pak, Dilanjutkan, Pak, Nah, Akhirnya, Kami, Diskusi, Akhirnya, Kami, Memutuskan, Untuk, Ya, Melakukan, Pengobatan, Di Tempat Lain, Itu, Memastikan, Memang, Positif, Kemudian, Akhirnya, Keesokan Harinya, Ini, Melakukan, Tes, Bun Meru, Itu, Bu, Dan, Ternyata, Memang, Dan, Setelah, Di Saat Itu, Saya, Sendiri, Sudah Berdoa, Dan, Saya, Sudah, Mengatakan, Bahwa, Ini, Sepertinya, Akan, Positif, Kesitu, Jadi, Saya, Sudah, Siap, Apapun, Hasilnya, Ternyata, Betul, Kesokan Harinya, Setelah, Tes, Setelah, Hari Kemudian, Memang, Bener, Saya, Positif, Kenak, Yang Namanya, Legomia, Atau, Lebih Spesifik, AML, Dan, Ternyata, Legomia, Itu, Ya, Setelah, Saya, Menjalani, Pengobatan, Banyak, Sekali, Namanya, Jenis-jenis, Legomia, Itu, Saya, Juga, Baru, Tahu, Sangat, Banyak, Kemudian, Juga, Sub-sub, Tipenya, Juga, Sangat, Banyak, Dan, Bisa, Dialami, Oleh, Anak, Kecil, Dewasa, Di, Atas, Usia, 50 Tahun, Di, Betul, Saya, Kena, Di, Kategori, Di, Atas, 50 Tahun, Yang, Itu, Ya, Maaf, Pahani, Ketika, Terdiagnosa, Itu, Umur, Berapa, Berapa, Pak? Waktu, Terdiagnosa, Itu, 2018, Ya, Kurang lebih, Saya, 61, Oke, 61, Berarti, Ini, Bisa, Terjadi, Di, Umur, Berapa, Saja, Gitu, Ya, Pak, Ya, Betul, Betul, Iya, Kem, Ini, Tidak, Mengenal, Usia, Rupanya, Ya, Pak, Tidak, Tidak, Mengenal, Gender, Oke, Silahkan, Dilanjutkan, Pak, Setelah positif, Berdiagnos, AML, Kemudian, Dokter, Mengatakan, Pengobatannya, Tahap awal, Adalah, Kemoterapi, Dan, Memang, Sebelum, Positif, AML, Istri saya, Sempat menanyakan, Ke pihak dokter, Andai kata, Atau, Pasien yang terkena disis ini, Nyakit ini itu, Ujung-ujungnya bagaimana sih? Dia mengatakan, Ujung-ujungnya, Paling jelek, Ya, Harus dilakukan, Transplant, Sung-sung tulang belakang, Jadi, Itu, Ujung akhirnya, Sehingga kami, Keluarga, Paling enggak, Sudah ada bayangan, Bahwa itu yang, Akan, Menjadi, Tujuan, Kalau memang, Mengharuskan, Ibu, Begitu, Kemudian, Saya lanjutkan, Kami mulai, Saya mulai menerima, Pengobatan, Kemoterapi, Singkat cerita itu, Saya, Menjalani, Mungkin sebanyak 24 kali, Kalau saya enggak salah, Jadi, Diberikan, Dosis, Dosis, 6 kali 4, 24, Memang sebelum, Kemudian dilakukan, Itu, Dipasang di tangan saya, Yang namanya, Semacam lime, Jadi, Itu nanti, Akan dipakai terus, Untuk, Kemoterapi, Untuk infus, Untuk tangan fusi, Sehingga, Tidak, Setiap kali, Kita harus ditusuk, Tusuk, Jarum, Gitu, Jadi, Ini akan, Akan menjadi, Saluran untuk, In out, Nanti, Karena pengobatannya, Akan, Akan sangat panjang, Gitu, Oke, Pak, Jadi, Itu, Sejadis apa namanya, Kalau kita kenal, Kemopot, Gitu ya, Pak, Ya, Ya, Istilahnya, Ada yang bilang, Kemobot, Ada yang bilang, Apa, Wine, Semacam itu, Jadi, Kebetulan, Kemonya itu, Berupa, Seperti, Seperti, Kita infus, Jadi, Cairan, Sebesar, Saya ingat saya, Mungkin, 500 cc, Kantongnya, Jadi, Memang setelah, Satu minggu, Di rumah sakit, Mulai, Itu yang namanya, Rambut saya, Habis semua, Mulai sedikit, Rontop, Macam-macam, Begitu, Pak, Boleh tahu enggak, Pak, Pemasangan, Kemonya, Seperti apa ya, Pak Hany? Apa, Pemasangan, Kemoportnya, Bagaimana ya, Pak, Mungkin, Bapak, Tolong, Ceritakan, Sedikit, Iya, Jadi, Itu, Pemasangan, Kemoportnya, Itu, Saya ingat saya, Dilakukan, Dilakukan oleh, Dokter, Spesialis, Radiologi, Jadi, Dari, Lengan, Itu, Dimasukkan, Semacam, Plastik, Kecil, Gitu ya, Dan, Cepat sekali, Sangat cepat, Dan, Sangat tidak sakit juga, Sampai saya juga, Tuh, Tau-tau, Udah masuk, Kemudian, Udah dipasang, Itunya, Semacam kayak, Ya, Kalau kita bilang kayak, Kran, Buka tutup, Buka tutup, Gitu ya, Kemudian, Dipasang, Dipasang, Jadi, Dipasang, Di, Di, Tangan kanan saya, Di, Di, Di sini, Di sini, Jadi, Akan jadi, Enhautnya, Seterusnya nanti, Itu, Di, Operasi gitu ya, Pak, Di bios gak, Pak Hane? Oh, Enggak, Enggak di bios, Oh, Enggak di bios, Iya, Pak ya, Itu langsung, Cuman, Yang saya dengar, Dari para suster itu, Memang ada yang dipasang, Di, Di lengan, Seperti saya, Saya dengar juga, Ada yang di, Ada yang dipasang, Di, Di sini, Jadi, Tergantung, Mungkin tergantung, Kondisi pasien, Yang menurut saya, Ya, Oh, Itu gak terasa sakit ya, Pak ya? Enggak, Enggak, Sama sekali gak sakit, Iya, Hebat, Hebat sekali, Orang yang melakukannya ya, Pak, Terus setelah masuk, Bapak langsung di kemo gitu, Setelah masuk, Kemudian, Siangnya itu, Langsung, Mulai, Kemo pertama, Sama sampai, Berapa minggu itu ya, Menurut saya, 24, 24 kalau dibagi, 6, Mungkin 4 minggu itu, Kurang lebih lah, Berapa kali itu Pak, Pak Hany menjalankan kemoterapinya Pak? Kalau kayak kemoterapi yang langsung melalui kemoport, Itu, 24, Jadi total 24 kali, Kemudian, Setelah itu, Selesai, Masih mendapatkan, Ada, Ada interval waktu, Masih mendapatkan, Suntikan, Kemo, Seingat saya itu, Disuntikan di bagian, Perfot saya, Itu, Semen sampai dengan Jumat, Kemudian, Cedah lagi, Satu atau dua bulan, Dilakukan lagi, Itu sampai, Mungkin, Lima sampai enam bulan, Kemudian, Kemudian juga, Saya masih, Saya masih mendapatkan, Pil, Pil itu, Ternyata juga, Fungsinya kemo juga, Tapi, Diminum, Dan itu selama, 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 Kejuh bulan, Di samping, Setiap, Dua atau tiga bulan, Saya menjalani, Yang namanya, Burmero, Tes lagi, Untuk memantau, Bagaimana, Kondisi, Ini, Sel-sel, Yang ada di saya, Banyak lebih, Seperti itu, Dan paralel, Saya juga harus, Menjalani penyembuhan, Yang tadi, Saya katakan itu, Ada pembengkakan, Di salah satu, Testis saya, Itu, Dan itu ditangani, Urologi, Jadi, Bisa dibilang, Saya waktu itu, Mengalami double, Double bonus, Tapi, Sebetulnya, Itu berhubungan, Atau, Tersendiri, Pak, Penyakitnya? Penyakitnya, Sih, Sendiri-sendiri, Teman, Belakangan, Saya tahu, Bahwa, Itu, Sebabakibat, Karena, Sebelum, Terkena, AML, Singkatnya, Saya, Sama-sebelum, Nggak mempunyai, Daya tahan, Daya tahan terhadap, Terhadap virus, Terutama, White blood cell saya, Darah putih saya, Kan, Sangat-sangat, Jeblok, Begitu, Nah, Mungkin, Ada virus yang masuk, Kebetulan, Mengantong ke, Testis saya, Nah, Belakangan, Saya tahu, Bahwa, Ada kejadian yang seperti itu, Cuma, Mungkin, Efeknya, Bukan ke situ, Ada yang ke, TBC, Kebetulan, Saya kenal, Ada satu pasien juga, Dari Jakarta, Itu juga begitu, Ya, Kena, Tapi, Di TBC-nya, Mungkin, Ada lagi yang kena, Di bagian, Siaraf kaki, Jadi, Apa ya, Semacam, Sebabakibat, Tapi, Utamanya, Memang, Karena AML itu, Ya, Jadi, Daya tahan tubuhnya, Ya, Pak, Yang drop, Sehingga, Berbagai mati penyakit, Menyerang, Bisa, Banyak kemungkinan, Lalu, Pengopengnya itu, Maksudnya, Cukup lama, Atau, Sebentar, Atau, Sepanjang, Lama ya, Pak? Lama sekali, Jadi, Lama sekali, Jadi, Yang tahap utama, Kemo itu, Yang di rumah sakit itu, Saya di rumah sakit aja, 32 hari, Kemudian, Masih dilanjutkan kemo, Segala macam itu, Berapa bulan itu ya, 6-7 bulan, Jadi, Saya, 2018, Bisa dibilang, Sampai, 2019, Bulan Juli, Setahun, Setahun, Kemudian, Kan, Saya tadi sampai, Kan, Dilakukan, Beberapa, Bunmero, Yang ternyata, Di bulan Juli, Juli atau Agustus, Tahun, 19, Dokter, Mengatakan, Bahwa ternyata, Kondisi saya itu, Bisa dibilang, Bagus, Jadi, Berkauannya, Sudah, Kembali ke normal, Tapi, Ternyata, Ada, Dua, Sel saya, Itu, Permutasi, Menurut dokter, Ini, Jangka panjang, Cukup, Atau sangat, Berisiko, Sehingga, Beliau, Menyampaikan, Memang, Ini, Mau, Tidak mau, Ya, Seperti yang tadi, Di awal, Saya katakan, Dan harus dilakukan, Pas pelan, Sumsum pulang belakang, Jadi, Endingnya, Jadi, Kita akan, Kami akan menuju, Endingnya itu, Oke, Itu, Ending dari, Pengobatan, Gitu, Maksudnya ya Pak? Dia mengatakan, Mumpung Bapak, Di usia 61, Kondisinya masih, Bagus, Pengobatan, Tahap ke satu, Oke, Sekalian, Dituntaskan, Oke, Dilakukan, Transplant, Sumsum pulang belakang, Oke, Harus dilakukan, Pencarian donor, Begitu, Para pendengar, Baik, Maaf, Ditahan sebentar Pak, Sebelum kita masuk, Transplant, Sumsum ini, Dari tadi, Kita dengar, BMT, Bone Marrow Test, Gitu ya, Mungkin, Bagi, Sebagian, Para pendengar, Radio Good News, Ini masih agak awam ya Pak ya, Nah, Sepengetahuan Bapak, Bagaimana kah, Cara pelaksanaannya, Bone Marrow Test ini, Atau, Perlu persiapan apa gitu Pak, Supaya kita bertambah pengetahuan lagi nih ya Pak, Silahkan Pak, Jadi, Bone Marrow Test yang saya alami, Itu, Di awal, Dan saya tidak tahu, Apa namanya Bone Marrow Test, Sebagaimana, Dan saya juga tidak pernah mencari info, Kami, Kami serahkan, Semuanya itu, Memang, Kepada dokter dan tim, Kami hanya, Berdoa, Berserah, Ternyata, Bone Marrow Test itu, Sangat, Tidak, Menyakitkan, Yang saya alami, Jadi itu, Diambil, Sedikit sampel, Sum-sum tulang belakang, Dan itu dilakukan, Jadi, Saya itu, Diminta untuk, Tidur, Di semacam, Kayak kita sebut, Balai-balai, Begitulah, Saya kelontang, Kemudian, Miring, Kemudian, Sama satu kaki, Diangkat, Kemudian, Celana sedikit, Diturunkan, Kemudian, Dokter akan, Menyemprotkan, Semacam, Spray, Gitu, Dingin, Jadi, Saya berasa, Dingin sekali, Kemudian, Beliau, Mulai, Memegang, Alatnya itu, Oke, Dokternya bilang, Oke, Santai aja, Bapak, Kemudian, Saya merasakan, Seperti, Digit semut, Dan itu, Tidak, Tidak dilakukan, Bius sama sekali, Jadi, Saya berasa, Seperti, Ya, Nyut, 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 Masuk sedikit, Kemudian, Sudah selesai, Gitu, Terus, Saya melihat, Di tabungnya itu, Sumsum yang diambil itu, Warnanya putih, Ada pink, Semacam gitu lah, Semacam, Sumsum, Jadi, Selesai, Kemudian, Saya diminta, Ini, Tunggu dulu, Sepuluh menit, Selesai, Oke, Boleh duduk, Kemudian, Boleh, Kembali, Itu saja, Saya mengalami berapa itu, 12 atau 14 kali lah, Begitu ya Pak, Jadi, Saya pernah mendengar-dengar, Itu, Periksa, Sumsum tulang belakang, Katanya, Menyakitkan, Tidurnya, Harus, Apa, Ngerungkel, Ternyata, Tidak ya Pak, Jadi, Itu yang, Yang saya alami selama itu, Oke, Mungkin, Metodenya, Berbeda dengan, Yang teman saya alami itu, Gitu ya, Nah, Itu saya juga, Gak tahu ya, Ya, Memang, Kalau kita sudah punya penyakit, Gak usah terlalu banyak, Googling lah ya Pak, Istilahnya, Jangan terlalu banyak mencari juga, Karena nanti bisa stres sendiri ya Pak, Jadi, Serahkan ke ahlinya gitu ya Pak, Sarannya ya, Betul, Oke, Ya, Nah, Kemudian, Sebelum, Ini, Sebelum melakukan, Apa namanya ya, Transplant, Sumsum tulang belakang, Sepengetahuan Bapak, Kondisi kita tuh, Harus seperti apa tuh Pak, Untuk melakukannya itu? Jadi, Seperti yang saya sampaikan tadi, Menurut, Apa namanya Pak dokter, Karena kondisi saya, Bagus, Usianya juga, Masih, Mungkin belum lansia, Lansia banget, Jadi, Oke lah, Sekiranya dilakukan, Transplant, Itu aja, Jadi, Kuncinya hanya, Sebagaimana cepat, Bisa mendapatkan donor, Karena, Sebetulnya, Di awal itu, Diusahakan donor, Dari, Saudara kandung, Ternyata, Setelah, Dilakukan tes, Saudara kandung, Hanya, Mencapai, 50, Sampai 60%, Jadi itu, Tingkat, Kecocokannya, Tingkat matchnya, Itu harus 100%, Para pendengar, Sehingga, Dokter dan tim, Mengatakan, Kalau begitu ya, Terpaksa, Harus dilakukan, Pencarian, Donor, Sumsum tulang belakang, Dari luar, Oke, Jadi, Maaf, Saat itu, Saat dilakukan, Transplant itu, Bapak masih, Dalam kondisi, Di kemo, Atau, Sudah selesai kemonya? Sudah, Jadi, Sudah selesai, Sudah selesai, Jadi, Ada, Ada jeda, Kurang lebih, Misalnya, Saya katakan, Satu tahun lebih, Satu tahun lebih, Sebelum, Dilakukan, Transplant, Jadi, Kuncinya itu, Seberapa cepat, Tim, Bisa mendapatkan, Donor, Jadi, Saya menunggu, Menunggu, Dan puji Tuhan, Mungkin, Saya juga, Tidak tahu, Apakah ini, Memang rencana Tuhan, Saya bisa mendapatkan, Donor yang tepat, Itu dalam waktu, Hanya empat bulan, Padahal, Biasanya, Info yang saya, Dapat, Minimal, Itu satu tahun, Untuk mendapatkan, Donor yang tepat, Jadi, Bisa Tuhan, Saya dalam waktu, Empat bulan dapat, Kemudian, Saya mendapatkan info, Oke, Kalau begitu, Siap-siap, Pak, Dalam pencarian, Donor, Yang tepat itu, Dilakukan oleh, Pak Hanis sendiri, Atau rumah sakit, Yang membantu Bapak, Semua yang melakukan, Tim rumah sakit, Tim dokter, Dan, Saya sendiri, Kami sendiri, Juga tahu, Donornya itu, Siapa, Bagaimana, Wajahnya, Sekalian, Kami hanya tahu, Donor itu, Misalnya, Laki-laki, Atau wanita, Kebetulan, Donor saya itu, Laki-laki, Kami hanya tahu, Usia, Kebetulan, Usianya juga, 27 tahun, Laki-laki, Kebetulan, Donor saya itu, Kebangsaan, Thai, Hindu, Kemudian, Secara fisik, Juga, Ibi, Kami juga tahu, Kemudian, Berat badan, Golongan darah, Dan yang pasti, Tingkat kecocokannya, 100%, Jadi, Itu yang, Itu saja yang kami tahu, Selebihnya itu, Memang, Confidential, Jadi, Beliau ini, Seperti, Malaikat, Yang dikirim, Oleh Tuhan, Untuk pahani, Gitu ya, Bu Diana ya, Betul, Dan ini adalah, Donor yang keempat, Yang akhirnya, Bisa, Bisa, Klik, Begitu, Karena sebelumnya, Yang tiga sebelumnya, Dengan segala macam, Awasan, Batal, Gak jadi, Ya, Sampai yang keempat, Dan itu, Dalam waktu empat bulan, Yang menurut, Tim doktor, Sama sister, Waduh Pak, Ini cepat sekali, Dalam waktu empat bulan, Bapak bisa dapat, Itu kan tadi, Dilakukan tes, Kecocokan, Yang sum-sum tulang, Belakangnya ya Pak, Apakah, Untuk golongan darah, Ini juga harus sama Pak, Seperti, Donor darah gitu, Justru golongan darah, Donor saya, Ini beda dengan saya, Jadi saya, Oh oke, Jujur aja, Golongan darah saya, Udah ngikutin, Dengan golongan darah, Si pendonor, Oh jadi ganti ya Pak ya, Jadi itu bukan masalah, Karena justru yang masalah, Adalah kecocokan, Dari sel-sel itu, Yang saya gak tau lah, Itu istilahnya, Istilah medisnya, Aduh, Itu mungkin akhirnya, Nanti yang paham lah, Sangat, Sangat rumit, Kalau membaca, Reportnya itu, Jangan mudeng gitu Bu, Iya Pak, Memang kita gak perlulah, Ngerti-ngerti yang gitu, Tambah pusing ya Pak, Yang penting kita bisa, Berupaya untuk, Hidup lebih sehat gitu ya Pak, Nah para pendengar radio good news, Tentu kita ingin mengetahui, Bagaimana kah caranya, Dilakukan sum-sum tulang belakang, Sepengetahuan, Atau, Apa yang dialami, Oleh Pak Hani ini, Amin, Semua karena kebaikan Tuhan, Kalau kita masih diberikan, Kesehatan pada pagi hari ini, Saya kembalikan kepada, Kak Teti dan, Kak Diana, Silahkan, Ya terima kasih Kak Hilda, Ya para pendengar radio good news, Good people semua, Tentu kita hidup, Sampai hari ini, Itu hanya kasih karunia Tuhan, Ya, Tidak habis-habisnya, Kasih dan rahmatnya, Selalu baru setiap hari, Begitu juga dalam kehidupan, Pak Hani ini, Mari Pak Hani, Kita sekarang mau, Berceritaan dia, Membagikan kasih Tuhan, Selama, Pemeliharaan, Tuhan dalam proses, Bapak untuk menjalani, Sung-sung tulang belakang, Ya, Namun, Sebelum menceritakan itu, Sepengetahuan saya, Pak, Kalau, Cancer itu kan ada tumor marker, Ya Pak, Ya, Sebelum Bapak melakukan, Sung-sung tulang belakang ini, Jikalau Bapak mengetahui, Apakah si angka tumor markernya ini, Masih di atas, Ataukah sudah di range normal, Gitu Pak? Saya, Tidak, Tahu, Perihal itu, Cuma yang pasti, Yang saya alami, Sebelum, Dilakukan transplant, Seminggu, Sebelum transplant dimulai, Itu saya, Mengalami, Kemo lagi, Selama satu minggu, Dan, Saya berada di ruangan, Yang sangat steril, Sehingga, Betul-betul, Untuk menjaga, Karena pada saat seminggu itu, Sebelum, Sebelum transplant, Selama di kemo, Blattest yang, Ditunjukkan ke saya, Itu membuat saya, Wow, Semua, Blatt count saya itu, Istilahnya hanya tinggal 0,0 sekian, Begitu, Jadi, Betul-betul, Apa ya, Ibaratnya seperti, Dibersihkan dulu, Sebelum, Cell, Cell, Donor ini, Dicangkokkan, Atau, Ditanspan, Ke badan saya, Seperti itu, Jadi, Seminggu, Selama seminggu, Saya menjalani kemo lagi, Dan, Disitu, Saya, Mengalami lagi, Seperti yang awal, Yaitu, Rambut, Rontok, Seperti yang awal, Seperti yang awal, Seperti yang awal, Seperti yang awal, Pas di, Di hari, Di hari hanya, Jadi, Pas di hari hanya, Itu, Jam setengah dua siang, Setengah dua siang, Kantong, Yang berisi, Sel sum-sum itu, Nyampai, Di kamar saya, Kemudian, Mulai dilakukan, Ya, Seperti, Seperti kita, Mendapatkan, Konfusi darah, Dimasukkan, Melalui, Kemopo, Itu, Lebih 20, 25 menit, Saya ingat saya, Satu kantong, Itu habis, Mungkin, 350, 400 cc, Seperti itu, Dan, Yang, 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 Apa, Buat saya itu, Sungguh, Mengharukan, Ternyata, Pas di hari hanya itu, Adalah, Hari wedding anniversary, Kami berdua, Jadi, Seperti, Seperti, Ya, Itu, Bukan rencana kami, Ya, Hadiah terindah, Dari Tuhan, Ya, Di wedding anniversary, Bapak dan Ibu, Gitu, Ya, Jadi, Jadi, Itu prosesnya, Dimasukkan, Seperti, Transfusi darah, Biasa, Gitu, Ya, Pak, Ya, Betul, Betul, Oke, Setelah, 35 hari, Gak ada, Kamar, Steril, Oke, Jadi, Setelah, Transfusi itu, Bapak balik ke kamar yang steril, Kurang lebih 35 hari, Jadi, Mulai, Mulai masuk, Sebelum kemo, Terus, Sebelum kemo, Sampai, Transplant, Kemudian, Setelah, Transplant, Itu, 35 hari, Baru boleh, Kamar steril itu, Jadi, Kamar steril itu, Sebentar, Sorry, Di dalam kamar steril itu, Boleh ditemani atau enggak, Pak? Boleh, Jadi, Kebetulan itu, Istri, Sama anak, Berkantian, Oh, Sudah, Oke, Silahkan, Bu Diana, Ini, Tolong diceritakan dong, Transplant darah itu, Berjalannya seperti apa sih, Pak? Jadi itu, Prosesnya itu, Seperti apa sih? Jadi, Seperti yang saya sampai, Jadi, Sumsum yang di, Transplant ke saya, Itu di, Kemas dalam kantong, Seperti, Ya, Seperti kita, Transfusi darah, Begitu, Bu, Oh, Ini, Isinya, Sumsum, Sumsum dari, Bagi saya, Yang saya ceritakan, Gitu, Jadi, Masuk, Seperti, Infus, Atau, Melalui, Mesin dulu, Atau bagaimana itu, Enggak, Jadi itu, Masuk, Ke badan saya, Melalui, Pot itu, Jadi, Masuk, Seperti, Kita, Mendapatkan, Tanfusi darah, Budiana, Oh, Seperti itu ya, Jadi, Kan, Kalau, Kayak orang, Cuci darah, Itu kan, Melalui mesin, Tukan ya Pak ya, Masuk keluar gitu, Kalau ini, Beda ya Pak? Beda, Berarti, Berarti, Transplant, Sumsum itu, Tidak menyeramkan, Namun, Banyak hal, Yang perlu dipertimbangkan, Pelaksanaannya gitu ya Pak ya? Betul, Betul, Belakangan saya, Dapat info, Dari, Namanya, Di rumah sakit ya, Jadi, Suster, Jadi, Rupanya yang, Yang diambil, Dan, Dimasukkan ke badan saya itu adalah, Sel, Sumsum pendonor, Nah, Pertanyaannya sekarang, Bagaimana, Bagaimana, Bagaimana bisa, Kita itu, Memberikan donor, Sumsum kami, Ternyata itu, Pendonor itu, Memberikan, Sumsum itu, Melalui proses, Seperti, Cuci darah, Yang tadi, Ibu Diana mengatakan, Tapi, Dengan mesin yang, Menurut saya, Sangat canggih, Mesin itu, Akan bisa memilah, Mana yang, Sumsum tulang belakang, Dan, Mana yang, Merupakan darah, Infonya, Seorang donor, Itu, Butuh waktu, 7 sampai 8 jam, Untuk bisa, Memberikan, Sebanyak, 350 atau, 400 cc, Jadi itu, Seperti, Darah yang, Diambil, Dari pendonor, Dilewatkan mesin, Yang canggih itu, Dan, Mesin itu, Akan memilah, Dan memilih, Sumsum yang akan, Diambil, Dan, Sel darah biasa, Akan kembali lagi, Ke badan pendonor, Dan infonya, Dalam waktu, Seminggu sampai 2 minggu, Sel, Sel, Sumsum yang, Diberikan oleh pendonor, Itu, Sudah bisa, Tumbuh kembali, Diproduksi kembali, Oleh badan si pendonor, Jadi, Sebetulnya, Menjadi donor, Bone marrow, Ini menurut saya sih, Sangat, Sangat mulia sekali, Sangat, Membantu, Karena, Betul-betul, Di dunia ini, Banyak sekali, Yang membutuhkan, Ya, Pak, Itu, Dalam seminggu, Sudah, Tubuh kembali, Ya, Sumsumnya, Maaf, Apakah, Bapak juga mengetahui, Kalau, Pendonor darah, Kan, Bisa berkali-kali, Secara berkala, Mendonorkan, Barangkali, Bapak mengetahui, Untuk, Donor, Sumsum ini, Apakah, Dia dalam seumur hidupnya, Hanya boleh satu kali, Ataukah, Boleh melakukannya lagi, Pak, Jika Bapak tahu, Aja, Tentunya, Ya, Setahu saya, Bisa berkali-kali, Karena infonya, Dalam waktu dua minggu, Itu, Tubuh, Sudah bisa kembali normal, Seperti, Seperti, Setiap kalah, Jadi, Itu banget, Tapi, Berapa kalinya, Saya posisinya, Tidak tahu, Mungkin, Mungkin bisa di googling, Ya, 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 Tidak apa-apa, Oke, Jadi, Kita minimal tahu, Bahwa, Untuk, Menjadi pendonor, Sumsum ini, Bisa lebih dari, Satu kali, Barangkali, Ada, Di antara, Para pendengar, Radio Good News, Yang tergerak, Untuk, Mendonorkan, Sumsumnya, Tentu, Bisa, Contact, Mungkin, Kita googling, Cari, Asosiasi, Untuk, Tentang, Donor, Sumsum ini, Karena, Saya yakin, Pasti banyak yang membutuhkan, Ya, Pak, Sangat-sangat banyak, Ya, Oke, Nah, Pak Hany, Kalau boleh, Saya tahu, Setelah, Dari, Keluar, Dari ruang steril itu, Bapak kan, Pindah ke ruang perawatan, Biasa, Nah, Kondisi Bapak selama di ruang steril, Sampai dipindahkan itu, Seperti apa ya, Pak? Jadi, Memang, Efek, Efek setelah transplant, Dibandingkan dengan efek yang waktu, Tahap pertama kemo, Itu sangat lebih berat efek sesudah transplant, Jadi sesudah transplant itu, Selain, Rambut, Habis sama sekali, Saya juga mengalami, Istilahnya, Apa, Itu ada istilahnya yang disebut, GVHD, Kebanyakan memang pasien yang mengalami transplant, Itu akan mengalami yang tadi saya sebut itu, Graf versus Heart Disease, Jadi dia, Mungkin mengalami, Kulit kering, Mungkin mengalami, Susah BAB, Mengalami, Apa, Mulut, Penuh dengan sariawan, Nanti mungkin badan juga bisa, Percak-percak katal, Macam-macam ya, Itu mungkin kalau ikuti itu, Googling, Bisa tahu, GVHD, Oke, Pak, Nah, Di ruang rawat inap biasa, Sampai Bapak boleh pulang, Itu berapa lama lagi, Pak? Jadi, Setelah dari ruang khusus itu, Kami memang, Diizinkan untuk meninggalkan rumah sakit, Jadi kami tinggal di rumah saja biasa, Tapi memang efeknya itu yang lama sekali, Lama sekali, Saya juga kehilangan berat badan itu sampai 15 kilo, Kemudian, Apa, Ibaratnya, Apa itu ya, Saya mengalami, Konstipasi juga, Kemudian saya alami juga, Mulut saya juga, Sariawan, Tapi, Puji Tuhan, Saya nggak mengalami yang, Misalnya, Badan gatel, Itu nggak, Jadi saya, GVHD yang saya alami itu seperti itu, Sulit PHB, Hilangan berat badan, Sampai 15 kilo, Kemudian otot juga hilang, Jadi, Itulah, Dan ternyata memang, Untuk recovery-nya itu panjang sekali, Jadi saya perlu waktu, Hampir 2 tahun, Untuk membalikan otot, Kemudian sampai hilang, Namanya, Apa, Seriawan, Di mulut, Dan memang, Sejak transplan itu, Nggak ada sama sekali, Si obat yang saya minum, Oh oke, Jadi, Karena tidak ada, Sorry Pak, Karena tidak ada obat yang diminum, Jadi, Usaha apa yang Bapak, Atau keluarga, Lakukan untuk memulihkan kondisi Bapak? Iya, Jadi, Sebenarnya dokter, Kenannya mengatakan, Oke, Kamu, Boleh, Saya tanya, Apakah ada pantangan, Segala macam, Dia mengatakan, Nggak ada, Kamu bisa makan apa saja, Kamu bisa, Tapi yang penting, Makanannya itu harus, Harus, Bersih, Matang, Jadi jangan mentah-mentah, Jangan kotor, Tapi semuanya boleh, Semuanya boleh, Dan memang, Puji Tuhan, Saya memang, Tidak kehilangan mengaksu makan, Itu untungnya, Jadi yang menyebabkan, Berat badan Pak Hani, Turun sampai, Lumayan banyak itu, Apa ya Pak ya? Itu menurut saya, Karena efek itu ya, Mungkin, Mungkin yang namanya, Ada sesuatu yang, Dimasukkan ke dalam badan, Bagian dari GVHD, Dan memang, Puji Tuhan, Tidak ada, Resistensi yang terjadi, Di saya, Karena kan banyak kejadian juga, Yang, Hasilnya juga, Tidak seperti, Yang diharapkan, Saya semuanya, Bisa, Badan saya itu, Bisa menerima, Tamu yang dari luar, Ini, Dan menjadi satu, Nah itu yang, Sesuatu yang luar biasa, Ya, Terus setelah itu, Apa-apa, Transplan masuk, Gitu ya Pak ya, Pak Hani, Ada sesuatu yang dirasakan, Gak gitu, Misalnya, Badan terasa pegal, Atau, Pusing-pusing sedikit, Atau, Atau, Atau gimana, Gitu, Apa, Biasa aja Pak, Seperti, Seperti, Sebelum, Transplan gitu Pak, Ya, Jadi seperti, Seperti biasa aja, Gak ada yang saya, Rasakan, Aneh, Lain, Atau beda, Seperti biasa aja, Jadi, Setelah transform, Saya fokus, Dan recovery aja, Recovery otot saya, Kemudian, Tetap, Berarti kita seperti biasa tentunya ya, Dengan, Dengan catatan selayaknya, Jadi, Tangan kita, Apa, Ngoyok, Begitu, Tetap jaga, Iya, Oke, Mengembalikan masa otot nih Pak, Kan otot-otot Bapak, Kan otot-otot Bapak, Punggung, Bahu, Semuanya lah, Lalu, Ya, Kita rutin lah, Karena betul-betul saya sudah, Sudah tidak aktif bekerja, Sudah pensiun, Jadi, Bisa kita melakukan semen, Selasa, Ketu, Kemis, Sampai Jumat, Kemudian mungkin, Minggu istirahat, Ya, Tiap hari satu jam, Satu jam, Tapi ganti-ganti Ibu, Perhatian otot tangan, Otot bahu, Otot kaki, Perut, Kemudian juga, Perhatian kardio juga, Oke, Jadi, Masa otot yang hilang itu, Ternyata bisa dikembalikan ya Pak? Bisa, Bisa, Ya, Bisa, Oke, Tentu dengan eksersis, Dengan latihan yang, Mumpuni juga, Gitu ya, Nah, Para pendengar radio good news, Begitu berat, Perjalanan hidup Pak Hani, Yang, Dialami, Gitu, Kalau, Anda ingin berinteraksi, Dengan Pak Hani, Para pendengar radio good news, Silahkan, Ketik chat, Atau SMS, Atau bagi, Teman-teman, Yang sekarang join di Zoom, Silahkan, Raise hand, Atau buka, Videonya, Sehingga dapat berinteraksi langsung dengan Pak Hani, Ya, Sementara kita, Menunggu interaksi dari mereka ya Pak Hani, Tentu ini, Bukan perjalanan yang, Apalagi disebut mudah ya, Susah juga memang susah gitu, Nah, Selama ini Pak, Pergumulan iman Bapak, Seperti apa nih ya, Dari tadi, Maaf, Kita belum sempat, Membicarakan tentang hal ini, Gitu ya, Silahkan Pak, Ya itu, Jadi itu yang saya juga, Mampu ya, Saya juga, Amaze, Saya juga, Gak menyangka, Jadi, Soalnya saya menjalani, Proses, Medical saya itu, Dari hari pertama, Saya dibilang, Sampai dengan selesai tahun sepulang, Sama pendampingan dari, Istri, Anak-anak, Itu, Setiap hari saya bisa menjalani itu, Dengan hati yang gembira, Jadi menurut saya itu, Tidak mungkin, Kalau saya hanya mengandalkan, Kekuatan saya sendiri, Keluarga, Hubungan dari kerapet juga, Dari teman-teman di kantor, Teman-teman semua, Doa, Saya yakin itu semua, Memang sudah, Berbicara anugerah Tuhan yang luar biasa, Dan itu betul, Jadi saya sama sekali, Gak ada namanya, Kecewa, Marah, Bosen, Dan saya gak pernah menanyakan ini, Bu, Apa yang saya alami ini, Apa ya istilahnya, Kenapa saya, Saya gak pernah menanyakan, Why me, Saya anggap ini, Merupakan bagian dari, Ya, Bagian dari jalan hidup saya, Tapi saya anggap ini, Sebagai satu anugerah Tuhan, Saya yakin, Saya mendapat kesempatan, Untuk, Untuk sesuatu yang, Saya gak tahu, Oke Pak, Mungkin sikap berserah ini, Membawa aura positif juga, Untuk, Pak Hani, Dapat tegar, Menjalani semua pengobatan, Yang, Tentunya, Bikin shock di awal, Gitu ya, Istilahnya, B3 ya, Apa tuh Pak, B3, B3, Katanya, Beserah, Bersyukur, Berdoa, Siap, Berserah, Bersyukur, Berdoa, Iya, Oke, Ini ada, Chat dari Ibu Ida, Mengentang, Selamat pagi Pak, Tetap sehat selalu, Mau tanya, Apakah proses transkultasi, Dilakukan di Indonesia, Atau di luar negeri? Iya, Memang, Kita kan di, Di luar Indonesia, Oke, Terima kasih Pak, Terima kasih Pak, Ada yang mau, Berbincang-bincang, Silahkan, Saya Bu, Halo, Silahkan, Siapa nih, Ibu Mariana ya, Saya mau menanyakan Pak, Pada saat, Mengalami, Mutasi, Setelah mengalami, Berbagai macam pengobatan, Dan mutasi ke, Tempat lain, Apakah ada gejala-gejala, Yang Bapak rasakan, Sehingga, Terdeteksi itu ada mutasi, Jadi bukan, Bukan mutasi ke tempat lain, Jadi mutasi itu, Diteteksi, Dari hasil, Bunmero, Tes, Yang saya terima, Saya lupa, Bunmero tes, Yang keberapa, Tapi dari situ, Setelah dipeksa di lab, Ternyata, Menunjukkan, Ada dua, Ingat saya ada dua, 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 Saya, Saya juga masih ingat, Itu, Selnya apa, Tapi, Gak perlu saya sebutkan, Yang mutasi itu, Yang disukup, Langsung, Mengambil langkah, Yang tadi, Saya sampaikan, Di awal itu, Iya, Baik, Lalu, Ada lagi, Yang ingin satu, Saya tanyakan, Setelah mengalami, Proses-proses yang panjang, Seperti ini, Apakah ada, Pemeriksaan lain, Per tiga bulan, Six bulan, Satu tahun, Anjuran dari dokter, Apa yang mesti diperiksa? Jadi, Setelah selesai, Terang, Mas pelan, Yang saya lakukan, Hanya, Lakukan, Blattest, Period degree, Setiap, 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 Kalau untuk tindakan itu, Pak, Bisa pengobatan, Misalnya, Untuk ambil lab, Dan segala macam, Anjuran dokter, Bisa dilakukan di Indonesia, Tanpa harus keluar, Ada alatnya, Ada yang bisa diperiksa labnya? Kalau Blattest, Cukup dilakukan di Indonesia aja, Karena Blattest, Ternyata hematologi lengkapnya, Jadi itu, Istilahnya, Untuk memastikan bahwa, Blatt count saya, Jadi, Hemoglobin, Darat titik, Combosik, Dan yang lain itu, Sudah stabil atau enggak. Baik, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Sama-sama, Bu. Oke, Di chat, Saya akan bacakan, Dari Ibu Menter yang butar-butar, Di sini dikatakan, Salam semangat, Pak, Untuk Pak Hani, Makasih buat sharingnya, Saya terlambat masuk ruang Zoom, Jadi tidak banyak tahu, Namun melihat semangat Bapak, Sungguh menginspirasi, Itu dari salah satu pendengar, Yang ada di Zoom kita juga, Tapi memang dari wajahnya, Kelihatan ya, Kalau Pak Hani ini, Benar-benar berserah, Orang yang selalu bersyukur, Orang yang berdoa, Sehingga itulah yang membawa mujejat. Oke, mungkin, Pak Diana, Ada yang mau dikata, Sampaikan lagi, Silahkan, Bu Diana. Ya, Pak Hani. Maaf, sebelumnya, Bu Diana, Ini ada info dari Bu Esther. Di Indonesia, Transplantasi, Zoom tulang belakang, Sudah bisa dilakukan juga, Namun, Biayanya sangat mahal, Katanya begitu ya, Dan tentu, Sepertinya tidak bisa, Dikover oleh BPJS, Harus mandiri. Oke, Silahkan Bu Diana. Boleh nggak, Saya tanya Esther, Kira-kira, Transplant di Indonesia itu, Di rumah sakit, Apa ya Esther? Sorry ya, Nggak buka kamera ya. Iya. Di Darmais bisa, Di beberapa rumah sakit pemerintah bisa, Seperti ya, RCM juga bisa. Di Karyadi juga udah lama bisa, Dan lebih murah biayanya, Dibandingin di Jakarta. Itu, Saya dengar, Sudah beberapa tahun yang lalu ya, Cuma untuk kecanggihan alat ya, Saya nggak tahu ya, Memang mungkin di luar negeri lebih canggih ya, Tapi kemampuan di sini sudah bisa, Soalnya tadi, Mariana sepertinya sama sekali nggak ngerti ya, Sampai tesnya aja dia tanya, Apa perlu dia di luar negeri ya, Maksudnya. Maaf ya, Bukan saya ini ya, Sok tahu ya, Cuma sekedar menginfokan aja gitu, Bahwa transplantasi di sum-sum tulang belakang itu, Sudah dilakukan di Indonesia, Mungkin kisaran 10 tahun lebih ya, Mungkin ya. Oh, Iya, Soalnya jarang denger ya, Karena biayanya, Maaf, Biayanya gila-gilaan ya, Untuk kantong seberapa orang, Ya, Karena mungkin yang memang mudah punya dana, Yang nggak mau dilakukan di sini ya, Yang nggak punya dana, Dulu aja, Kalau nggak salah, Lebih dari sepuluh tahun yang lalu, Lima ratusan juta dulu ya, Itu lama sekali, Saya lupa beberapa puluh tahun yang lalu, Saya nggak ngikutin juga sampai sekarang, Berapa-berapanya ya, Cuma memang, Lumayan banget lah gitu, Dan itu juga, Persyaratannya juga lumayan, Nggak semua orang misalnya, Punya biaya, Bisa melakukan ya, Ini Bapak, Dikasih kesempatan sama Tuhan, Semuanya dilengkapi ya, Kondisi Bapak memungkinkan, Dan dana juga memungkinkan, Puji Tuhan ya Pak ya, Amin, Pak Hany, Persyaratannya untuk ditransplant, Apa aja ya Pak, Itu, Persyaratannya tentu kan, Ada hal apa, Apa, Harus bagaimana, Kondisinya, Terus mungkin, Terus mungkin, Sebelum, Transplant itu, Harus, Keluarga harus bagaimana, Gitu, Apa, Karena, Pastikan dikasih tahu, Resiko-resiko yang ada, Seperti apa, Pak, Mungkin, Pak Hany, Bisa, Tolong ceritakan sedikit Pak, Ya, Saya ingat saya, Kalau, Soal, Pergiaratan transplant, Secara medis, Pasti dokter yang paham, Kalau kami hanya, Menyiapkan, Secara, Secara, Iman lah, Secara dewas, Kami memberikan kepada, Jatim dokter, Saya hanya ingat lah, Saya hanya ingat, Waktu sebelum, Transplant, Itu, Saya harus menandatangani, Saya ingat, Dari sekarang, Saya lihat ada, Tulisan yang, Istilahnya ya, Kesempatan, Kesempatan untuk, Bisa sembuh, Kalau, Tanpa transplant, Itu disitu, Disebut 20%, Tapi, Setelah transplant, Dia menuliskan ya, Mungkin 70%, Secara, Apa ya, Secara, Bijaknya, Begitulah, Dan itu, Saya ingat sekali, Saya harus tanda tangan, Karena selama, Proses, Medical itu, Segala macam, Bisa dibilang, Saya itu dalam kondisi, Ya kondisi, Normal lah, Sadar lah, Saya ditanya, Apa, Makan biasa, Memang badan saya lemah, Karena, Saya ingat itu, Waktu, Kondisi yang pertama itu, Aduh, Bisa dibilang, Saya jalan itu, Mungkin hanya kuat, Cuma, 50 meter, Setelah itu, Harus duduk kembali, Jadi, Begitu lemahnya ya, Bu, Kondisi waktu itu, Jadi, Menurut saya, Persyaratan ya, Hanya, Medis, Itu pasti dokter yang tahu, Saya juga ingat bahwa, Apa ada yang disebut, Namanya, Tisu test, Jadi, Jadi dari saudara saya, Saudara kandung, Maksudnya, Itu ternyata, Sudah dilakukan, Tisu test, Di awal-awal, Dan ternyata, Memang hasilnya, Jauh dari 100%, Dan saya sendiri, Tanpa sadar, Ternyata, Sudah dilakukan juga, Tisu test, Jadi itu, Diambil, Di dalam mulut, Maksudnya, Yang diambil, Cairannya, Begitu, Ini, Itu kayak apa ya, Saya ingat-ingat, Kayak ada, Pakai, Cotton bud, Gitu ya, Cotton bud yang, Agak besar, Sudah, Diambil begitu, Kemudian, Itu yang disebut, Tisu test ya, Untuk, Untuk, Mengetahui, Bagaimana tingkat, Itu tadi yang saya bilang, Kecocokan, Sebagai nanti, Transplant, Iya, Ini ada pertanyaan lanjutan, Dari Ibu Mariana, Saat transplant, Apakah puasa? Enggak, Bu, Semua normal-normal aja, Ya mungkin, Pertanyaannya, Seperti, Operasi-operasi, Lain gitu kan, Diharuskan berpuasa dulu, Gitu ya, Bu Mariana, Nah, Saat transplant, Apakah Bapak juga, Dipersyaratkan, Untuk berpuasa dulu? Enggak ada, Enggak ada, Jadi normal aja, Tanfusi darah aja, Ya ternyata berbeda, Ya para pendengar radio, Good News, Berbeda dengan operasi, Yang lain, Tetapi, Perbandingannya, Itu sama dengan, Transfusi darah, Gitu ya, Prosedur yang sederhana, Namun persyaratan, Dan harganya yang, Gitu ya, Oke, Ya, Ada lagi ya, Hendak berbincang-bincang dengan, Pak Hany, Silahkan, Oke, Pak Hany, Saya mau bertanya, Tadi, Silahkan, Pak Hany, Katakan bahwa, Setelah melakukan tindakan, Masa otot semua, Berkurang, Ya Pak ya, Nah, Yang saya mau tanya kan, Sebaliknya, Kalau, Awalnya, Sebelum tadi, Anoksa, Kan, Kita para, Yang usia udah 50, Gitu 40 ke atas aja, Masa sendi otot, Itu juga udah mulai, Mulai berkurang, Atau ada satu produk, Obat-obatan gitu, Itu bisa ngecek, Masa otot kita itu, Tua atau muda, Gitu kan ya, Nah, Misalnya, Ada orang yang dites, Masa ototnya itu, Udah melemah, Atau tua, Dari usianya, Dari umurnya, Apakah itu juga, Salah satu ciri-ciri, Dari sakit yang Bapak alami, Wah, Kalau yang ibu tanyakan, Saya kurang paham, Cuman yang saya sampaikan tadi, Adalah efek, Medical yang saya alami, Sehingga, Apa ya, Ya itu tadi, Salah satu, Ya, Misalnya contoh, Yang paling gampang itu, Otot-otot dipantet gitu ya, Itu, Bisa sama sekali, Hilang, Jadi saya waktu itu, Kalau sampai duduk di, Di bursi itu, Saya pakai pantau, Karena, Kena, Kena pulang pantat gitu, Sebegitunya, Jadi apa ya, Kita bilang, Pantat jadi tepos, Kemudian celana-celana, Jadi, Gegedean semua, Nah itu, Memang, Apa ya, Ya memang itu yang harus, Saya hadapi, Pelan-pelan-pelan, Kembalikan, Day by day, Begitu, Perlu waktu 2 tahun itu, Untuk, Sampai, Bisa normal, Tapi selama 2 tahun itu, Saya menjalani semua, Dengan, Dengan biasa-biasa aja, Makan juga lahap, Semua ini, Exercise, Alam-raga, Dan, Nggak ada, Minum-minum, Obat-obat, Apa maksudnya, Vitamin, Tambahan, Untuk mengecepat, Itu enggak, Jadi alaminya, Alaminya, Oke, Makasih, Nah, Kebetulan ada, Ibu, Dokter Mega, Di tengah kita, Dokter Mega, Boleh dibantu enggak, Bu Mega, Maksudnya kan, Para kita, Pra, Apa, Usia lanjut gitu ya, Biasa tuh, Yang menjadi masakan, Sendi, Otot-otot tuh, Bekurang gitu ya, Itu, Ada, Apa namanya, Ciri-ciri, Sakit itu juga, Atau tidak, Dokter? Ciri-ciri kaksi, Tidak ada ya, Mungkin seperti yang diceritain, Pak Hanya aja, Gitu ya, Karena kan, Kita kalau awar kan, Nggak tahu, Tapi sekarang kan, Udah ada tuh, Yang kayak, Rumah sakit yang khusus, Untuk transplantasi, Sum-sum turang, Di rumah sakit, Cipik itu, Sudah ada, Itu, Sekarang sudah ada, Bisa itu, Dan rumah sakit, Itu pariatif juga, Pengobatan pariatif, Di situ juga udah ada, Mungkin bisa, Bisa cek di situ, Mungkin semuanya sih, Salut deh, Dengan Pak Hany, Semangatnya, Semoga sehat selalu ya Pak, Terima kasih dokter, Iya, Oke, Terima kasih dokter, Itu aja mungkin, Saya kembali, Kak Teti atau Kak Diana, Silahkan, Iya, Terima kasih, Pak, Bu Diana masih ada yang, Hendak diutarakan, Atau ditanyakan ke Pak Hany, Kalau tidak, Kita masuk ke closing statement, Iya, Sudah cukup, Oke, Terima kasih, Bincang-bincang pagi ini, Dengan Pak Hany, Yang sungguh luar biasa, Diberkati oleh Tuhan, Dan tentunya, Ada semangat, Ada pengharapan ya Pak Hany, Yang membuat Bapak, Bisa bertahan, Dalam menjalani, Semua pengobatan ini, Oke Pak, Kita sudah tiba di penghujung acara, Ada perjumpaan, Tentu ada akhirnya, Gitu ya, Silahkan Bapak, Menyampaikan closing statement, Bapak, Yang tentu, Akan mencerahkan, Semua kami, Yang berbaik, Yang bergabung di, Zoom, Maupun, Para pendengar radio, Good news sekalian, Silahkan Pak, Bukati, Jadi mungkin, Bukati, Sharing saya, Atau, Sekaligus, Sebagai closing statement saya, Yang saya alami, Saya bisa katakan, Ada 10, Ada 10 steps, Untuk, Para, Penderita cancer, Mereka, Yang sudah survive, Yaitu, Number 1, Menurut saya, Lakukan, Diagnose dengan tepat, Itu, Menurut saya, Yang kedua, Ya, Saya akan melakukan, Komunikasi, Dengan terbuka, Kemudian yang ketiga Yang ketiga itu Biarkan ya Istilahnya biarkan orang-orang yang Anda cintai Itu untuk membantu Istri Anak-anak, saudara Terabat, semuanya Kemudian yang keempat Tentunya dari segi fisik Siapkan diri kita Untuk mengalami perubahan Apapun Kemudian yang kelima Tentunya Kita lakukan Gaya hidup sehat Dan sekaligus Yang keenam Itu tetap Melakukan aktivitas Atau gaya hidup normal Sesuai dengan kondisi Masing-masing Masing-masing kita Kemudian yang ketujuh Tentunya Apa yang saya katakan Meninjau ulang Meninjau ulang Tujuan hidup Kita Karena pasti akan Berbeda Dengan sebelum Kita mengalami hidup Dan yang keelapan Itu Jangan malu-malu Atau sungkan Yaitu Lakukanlah Lakukanlah komunikasi Dengan Sesama Penderita cancer Ataupun Cancer survivor Tentunya juga Yang tadi saya katakan Bagian dari B3 itu Jangan lupa berdoa Jangan lupa berdoa Terusrah Terusyukur Kemudian yang ke Sembilan Menurut saya itu Kita Kita coba hilangkan Stigma-stigma Karena kan biasa Pasti banyak Stigma-stigma Yang selalu disampaikan oleh Pihak lain Oh itu begitu Karena begini 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 Itu 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 Jangan 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 Dan yang Terakhir Sesepuluh Itu Selalu Perhatikan Jaga Emosi Emosi Kita Saya kira Itulah Closing Statement Saya Sekaligus Juga Sedikit Sepuluh Langkah Yang mungkin Bisa Bermanfaat Bagi Teman-teman Semua Pendengar Radio Book News Ini Dimanapun Berada Begitu Bu Teti Ya Terima kasih Senang sekali Berbincang dengan Bapak Hani Hari ini Yang Mengalami Kasih Tuhan Yang luar biasa Begitu ya Karena Siapa yang Menyangka Suatu prosedur Yang rumit Seperti Untuk Apa namanya Transplantasi Sumsum tulang belakang Untuk Mengatasi Leukemia AML Yang Bapak Darita ini Bisa Berjalan Dengan Lancar Bisa Berjalan Dengan Baik Tentu Semuanya Tidak Lepas Dari Kasih Karunia Tuhan Jadi Mari Saudara-saudara Para Pendengar Radio Good News Semua Kita Perlu Lebih Positif Memandang Kehidupan Kita Begitu ya Pak Hani Apapun Yang kita Lakukan Ambil Sisi Baiknya Tuhan Pasti Punya Rencana Yang indah Dalam Kehidupan Kita Walaupun Pada saat Kita Mengalaminya Mungkin Kita Agak Bingung Ini Tuhan Maunya Apa Tetapi Kita Janganlah Pertanyakan Tetapi Kita Berserah Kita Berusaha Semampu Kita Kita Terapkan Gaya Lebih Sehat Kita Sesuaikan Tujuan Tujuan Hidup Kita Dengan Kondisi Yang Sedang Kita Alami Begitu Ya Yang Tadi Pak Hany Putarakan Sepuluh Langkah Itu Memang Sangat Baik Apalagi Bagi Para Survivor Tidak Hanya Cancer Tetapi Survivor Penyakit Yang Lain Juga Yang Sama Menahun Terima Kasih Pak Hany Kiranya Tuhan Memberkati Kita Semua Saya Kembalikan Ke Kahirda Oke Terima kasih Tapi Kesempatan Diberikan Mungkin Budiana Bagaimana Kak Hilda Budiana Mau Sampaikan Sesuatu Kepada Pak Hany Atau Pendengar Semua Ya Pak Hany Saya Senang Mendengarkan Testimoninya Pak Hany Sungguh Menginspirasi Saya Juga Baru Pernah Dengar Mengenai Transplan Darah Ini Dan Kiranya Pak Hany Terus Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Amin Itu Aja Pak Terima Kasih Pak Hany Untuk Testimoninya Hari Ini Terima Kasih Juga Sama Bu Hilda Yang Sudah Memberikan Kesempatan Saya Dari Radio Good News Bersama Dengan Tim Yang Ada Bersama Bu Teti Budiana Mengucapkan Terima Kasih Kepada Pak Hany Yang Sudah Meluangkan Waktunya Yang Membagi Testimoni Berkat Bapak Pengetahuan Kita Menjadi Bertambah Amin Ya Mari Ambil Hidup 3B Kita Mau Selalu Berdoa Bersyukur Dan Berserah Karena Itu Kuncinya Untuk Kita Menjalani Kehidupan Ini Oke Sebelumnya Kita akan Kita Akhirkan Pertemuan Kita Ya Pak Hany Salam Tuhan Isus Berkati Sebelum Kita Tutup Selalu Sehat Semangat Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Kita tutup Di dalam Pujian Kita Saya Kita akan Dengarkan Pujian dulu Hat yang gembira Adalah Obat Karena Tadi Pak Hany Katakan Dia Selalu Bersyukur Dan Kita Percaya Dengan Hat yang Gembira Itu Adalah Obat Dari Segala Penyakit Kita Amin